Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'dah Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu dalil dari keutamaan ayat al-kursi Dimana ayat al-kursi hampir semua orang Islam menghafalkannya Dan senantiasa dibaca ketika kita selesai sholat, ketika kita membaca tahlil dan dalam kesempatan yang lain Berkaitan dengan keutamaan ayat al-kursi, Al-Imam Muslim menjelaskan, meriwayatkan dari Sohabat Ubay bin Ka'ab Rasulullah s.a.w. bersabda Ini adalah panggilan dari Sohabat Ubay bin Ka'ab Apakah kamu tahu ayat apakah dari kitabnya Allah yang kamu hafal yang paling agung? Kala Ubay berkata, Kultu saya berkata kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Kala Rasulullah bersabda Nabi mengulang pertanyaan yang sama Wahai Abel Munzir, apakah kamu tahu ayat al-Quran, ayat kitabnya Allah yang kamu hafal yang paling utama? Maka kemudian Ubay menjawab Saya berkata kepada Rasulullah, menurut saya ayat yang paling utama adalah Ya ini ayat al-kursi Ubay berkata kemudian Rasulullah memukul dengan pelan Dada Ubay bin Ka'ab Kala Wallahi liyahnikal ilmu abel munziri Nabi berkata, demi Allah ilmu benar-benar dimudahkan untukmu wahai abel munzir Para kaum muslimin rahimakumullah Di dalam sepenggal hadis ini Rasulullah menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab Ayat apakah yang menurutnya paling agung, paling utama? Kemudian setelah Rasulullah mengulang pertanyaan ini dua kali Sohabat Ubay bin Ka'ab menyebutkan bahwasannya menurut beliau Ayat yang paling utama adalah ayat al-kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyuhu Dan ternyata pemikiran yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab ini dibenarkan oleh Rasulullah Bahkan beliau memuji bahwasannya demi Allah Ilmu yang benar dimudahkan oleh Allah terhadap Ubay bin Ka'ab Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya ayat al-kursi Di dalam pandangan Rasulullah ini adalah merupakan salah satu ayat yang agung Yang sangat istimewa Sehingga para ulama menjelaskan ada beberapa hal yang menjadikan ayat al-kursi ini istimewa Dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya Apa beberapa keistimewaan dari ayat al-kursi Disadari atau tidak Ayat al-Quran yang paling banyak menyinggung menyebutkan asma Allah Itu adalah ayat al-kursi Di dalamnya ada unsur menjelaskan ilahiyah ketuhanan Wahdaniyah keesaan Allah Al-Hayyuh Allah zat yang maha hidup Al-Qayyum maha mengatur maha mengetahui dan lain sebagainya Maka karena di dalam ayat al-kursi inilah terkandung segala macam keutamaan asma Allah Segala macam keutamaan sifat-sifat Allah Maka menjadi pantas bahwasannya ayat al-kursi ini memiliki posisi yang istimewa dibandingkan ayat-ayat al-Quran yang lainnya Maka dari itu kita bersyukur kita semua warga nahdiyin senantiasa mengistikomahkan setelah sholat kita membaca ayat al-kursi Ketika kita selamatan kita membaca ayat al-kursi Ketika kita tahlilan kita juga membaca ayat al-kursi Ini pantas karena ayat ini mengandung fadilah yang sangat besar Dan semoga dengan kita sering membaca ayat al-kursi Dengan kita istiqomah membaca ayat al-kursi Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin tebal Dan akan insya Allah menghantarkan kita mendapatkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w. Sekian kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!